Intro Shalom selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Saya percaya kita semua telah menyiapkan hati kita Karena kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita Yang rindu menyembah dan memuji dia Mari sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasihmu Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun Dengan tubuh yang sehat, dengan berkat yang baru yang Tuhan siapkan bagi kami Biarlah sukacita damai sejahtera boleh ada Tuhan hari ini menyertai setiap kami Kami siap Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan Haleluya Tidak bimbang Sebab engkau Allah ku Engkau manakukanku Bahkan menolongku Kau batu karangku Yesus Tuhan Dengan iman kita katakan Ku tidak takut Sebab kau besertaku Ku tidak bimbang Ku tidak bimbang Sebab engkau alamku Engkau menakukanku Bahkan menolongku Kau batu karangku Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus memegangku Dengan tangan kanamu Yesus memberiku Kemenangan Yesus memegangku Dengan tangan kanamu Yesus memberiku Kemenangan Mari kita sama-sama nyatakan Terima kasih Kemenangmu Nor persertaku Kemenangmu Ku tidak bimbang Karena Engkau Allahku Engkau menegurkanku Bahkan menolongku Kau batu karanku Yesus Tuhan Yesus memegangku Dengan tangan-tanganku Yesus memberiku Kemenangan Yesus memegangku Dengan tangan-tanganku Yesus memberiku Kemenangan Yesus Yesus memegangku Yesus memegangku Yesus memberiku Kemenangan Yesus memberiku Yesus memberiku Kemenangan Yesus 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 Persoalan yang kita hadapi Tak akan pernah dibiarkannya Ku bergumul sendiri Sebab Allah mengerti Allah mengerti Allah penuhi Segala persoalan yang kita hadapi Tak akan pernah dibiarkannya Ku bergumul sendiri Sebab Allah mengerti Allah mengerti Allah penuhi Segala persoalan yang kita hadapi Tak akan pernah dibiarkannya Ku bergumul sendiri Sebab Allah mengerti Allah mengerti Allah peduli Segala persoalan yang kita hadapi Tak akan pernah dibiarkannya Ku bergumul sendiri Ku bergumul sendiri Sebab Allah mengerti Allah mengerti Allah mengerti Allah mengerti Allah peduli Segala persoalan yang kita hadapi Tak akan pernah dibiarkannya Ku bergumul sendiri Sebab Allah mengerti Ku bergumul sendiri Sebab Allah mengerti Ku bergumul sendiri Sebab Allah mengerti Kau Allah mengerti Kau Allah yang mengerti Shalom Bapak dan Ibu Saudara-saudari yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Apa kabarnya hari ini Saya percaya kita semua Dalam keadaan yang sehat Bersuka cita dan diberkati Tuhan Dan juga semangat Amin Baik pada pagi hari ini Saya akan menyampaikan Firman Tuhan Yang masih saya bahas Yaitu Masmur 119 Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari Semuanya Pernah mengingat Bahkan ikut intimasi Waktu saya membacakan Masmur 119 Dari part pertama Sampai part ketiga Nah ini merupakan part yang keempat Dan juga menjadi Bagian terakhir Masmur 119 Baik saya akan membacakan Untuk kita semuanya Mari kita sama-sama buka Di dalam Masmur 119 Ayat yang ke-151 Sampai 176 Masmur 119 Ayat yang ke-151 Sampai 176 Baik saya akan bacakannya Untuk kita semua Engkau dekat Ya Tuhan Dan segala Perintahmu Adalah benar Sejak dahulu Aku tahu dari Peringatan-peringatanmu Bahwa engkau Telah menetapkannya Untuk selama-lamanya Lihatlah Sengsaraku Dan luputkanlah aku Sebab Tauratmu Tidak kulupakan Perjuangkanlah Perkaraku Dan tebuslah aku Hidupkanlah Aku sesuai Dengan janjimu Keselamatan Menjauh dari orang-orang Fasik Sebab Ketetapan-ketetapanmu Tidaklah Mereka cari Rahmatmu Berlimpah Ya Tuhan Hidupkanlah Aku sesuai Dengan hukum-hukumu Pengejar Dan lawanku Banyak Tetapi Aku tidak Menyimpang dari Peringatan-peringatanmu Melihat Pengkhianat-pengkhianat Aku merasa Jemu Karena mereka Tidak berpegang Pada janjimu Lihatlah Betapa aku Mencintai Tita-titahmu Ya Tuhan Hidupkanlah aku Sesuai Kasih Setiamu Dasar firmanmu Adalah Kebenaran Dan segala Hukum-hukumu Yang adil Adalah Untuk selama-lamanya Pembesar-pembesar Mengejar aku Tanpa alasan Tetapi Hanya terhadap Firmanmu Hatiku gemetar Aku Gembira Atas janjimu Seperti orang Yang mendapat Banyak jarahan Aku Benci dan Merasa jijik Terhadap Dusta Tetapi Tauratmu Kucintai Tujuh kali Dalam sehari Aku Hukum-hukumu Yang adil Besarlah Ketentraman Pada orang-orang Yang mencintai Tauratmu Tidak ada batu Sandungan bagi mereka Aku Menantikan Keselamatan Daripadamu Ya Tuhan Dan aku Melakukan Perintah-perintahmu Aku Berpegang pada Peringatan-peringatanmu Dan aku Amat Mencintainya Aku Berpegang pada Tita-titahmu Dan Peringatan-peringatanmu Sebab Seluruh hidupku Terbuka di Hadapanmu Biarlah Teriaku Sampai Kehadapanmu Ya Tuhan Berilah aku Pengertian Sesuai dengan Firmanmu Biarlah Permohonanku Datang Kehadapanmu Lepaskanlah aku Sesuai dengan Janjimu Biarlah Bibirku Mengucapkan Puji-pujian Sebab Engkau Mengajarkan Ketetapan-ketetapanmu Kepadaku Biarlah Lidahku Menyanyikan Janjimu Sebab Segala Perintahmu Benar Biarlah Tanganmu Menjadi penolongku Sebab Aku Memilih Tita-titahmu Aku Rindu Kepada Keselamatan Daripadamu Ya Tuhan Biarlah Jiwaku Hidup Supaya Memuji-muji Tuhan Biarlah Hukum-hukumu Menolong aku Ayat yang ke-176 Aku Sesat Seperti domba Yang hilang Carilah Hambamu ini Sebab Perintah-perintahmu Tidak Kelupakan Amin Puji nama Tuhan Kita sudah menyelesaikan Kitab Masmur Pasal yang ke-19 Dari Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke-176 Nah Dari ayat-ayat yang sudah kita baca Ada tiga ayat yang menjadi pengingat buat kita Menjadi perenungan bagi kita semua Dimana Pasal 119 ini Banyak sekali berbicara mengenai hukum-hukum Peringatan-peringatan Perintah-perintah Janji Dan juga Berisikan tentang harapan Nah Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi Ada tiga ayat Ayat yang ke-168 Ayat yang ke-175 Dan juga 176 Nah Ayat yang ke-168 ini Berisikan Berisikan demikian Aku berpegang pada titah-titahmu Dan peringatan-peringatanmu Sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu Nah Bapak ibu saudara yang terkasih Saya percaya bahwa Hidup kita ini Tuhan yang cipta ini Kita ada sampai hari ini itu anugerah Kita seada sampai hari ini itu kasih karunia Tuhan Nah Masmur 119 Mengingatkan kita bahwa Ayo kita sama-sama Belajar Untuk kita terus mengingat Peringatan-peringatan Tuhan Kita mengingat hukum-hukum Tuhan Kita mengingat janji-janji Tuhan Yang sudah Tuhan Rancangkan bagi hidup kita Dimana Di 168 Ayat Ya Ayat 168 B Itu mengatakan Sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu Berarti di hadapan Allah Kita gak bisa menutupi apapun Karena Hidup kita ini Sudah Tuhan yang tahu Kita terbuka sama Tuhan Bahkan Kita Kita merasa bahwa Tuhan seperti tidak tahu apa-apa Tapi saya percaya Ketika Tuhan mulai menciptakan kita Tuhan sudah tahu Segalanya dalam hidup kita Tidak ada lagi yang tertutup di hadapan Tuhan Maka dari itu saya mengajak kita Untuk Mari kita sama-sama Mengingat kembali Akan Firman Tuhan Mengingat kembali akan Tawurat Tuhan Kita sama-sama Mencintai Mengasihi Firman Tuhan Bahkan Kita terus merenungkan Firman Tuhan ini Baik kita lanjut Di ayat yang ke 175 Dan 176 Di sini dikatakan Biarlah jiwaku hidup supaya Memuji-muji engkau Dan biarlah hukum-hukumu Menolong aku Nah Ketika kita sampai hari ini Bisa memuji-muji Tuhan Mari kita sama-sama Untuk Terus semangat Dalam melayani Tuhan Kita terus semangat Dalam mengerjakan Pekerjaan Tuhan Bahkan Di Pasal ini Ada berbicara mengenai Tujuh kali dalam sehari Memuji-muji Tuhan Berarti setiap hari Setiap hari Kita memuji-muji Tuhan Kita menyembah Tuhan Kita terus Memberikan Hati kita Kerinduan kita Sama Tuhan Karena Tuhan mencari Orang-orang yang Haus dan lapar akan dia Nah Maka dari itu Di sini dikatakan Biarlah jiwaku hidup Ketika jiwa kita tidak hidup Kita Tidak bisa lagi menyembah Tuhan Maka dari itu Sekarang masih ada waktu Panjang Yang Tuhan sudah Atur semuanya Mari kita Menyembah Memuji Tuhan Karena segala sesuatu yang Tuhan sudah beri itu Adalah Hal yang Luar biasa Mulut kita Tidak hanya Dipakai untuk Berbicara dengan orang lain Atau apapun Tapi Mulut kita ini Diciptakan Juga untuk Memuji-muji Tuhan Dan saya yakin Bahwa Ketika kita mempunyai hati yang rindu dan haus Akan Tuhan Yang tahu itu Hanyalah Tuhan dan kita Orang lain tidak tahu Hati kita seperti apa dalam menyembah Tuhan Tapi Tuhan yang tahu Karena disini Tuhan sudah menyatakan semuanya gitu Allah sudah menyatakan semuanya Sebelum kita tahu Dia lebih tahu Gitu Nah Ayat 176 Aku sesat seperti domba yang hilang Carilah hambamu ini Sebab perintah-perintahmu tidak ku lupakan Nah Mungkin hari-hari ini kita mengalami seperti Terhilang Kita gak tahu nih arah kemana yang harus kita tempuh Kita bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan Itu Makanya di Masmur ini Menggambarkan seperti Domba yang hilang Nah Hilang berarti Tidak selamanya hilang berarti bisa ditemukan kembali Tuh Mungkin dia tersesat Mungkin dia Si domba ini Main kemana Atau misalkan lagi di Padang rumput gitu dan lain-lain Sehingga dikatakan hilang Tetapi Disini dikatakan bahwa Carilah hambamu ini Kalau bapak dan ibu saudara semuanya Mungkin merasa hari-hari ini seperti Tuhan itu gak bekerja Sehingga kita merasa jauh dari Tuhan Kita mulai menghilangkan diri dari hadapan Tuhan Ayo kita sama-sama kembali Kita kembali kepada Tuhan Kita mau Jalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita Karena Ketika kita Menjauh dari Tuhan Tuhan gak langsung Ya udah kamu jauh aja lah nak Enggak mungkin gitu Pasti semakin kita jauh Semakin kita Terhilang Itu semakin Tuhan itu menarik Kita untuk kembali Menarik Semakin menarik Sampai kita benar-benar Kembali Dan Saya juga yakin bahwa Di antara kita Segala Segala Pergumulan Masalah apapun Itu semua kita hadapi Itu berbeda-beda Prosesnya pun berbeda Tapi Saya percaya bahwa Ketika kita mengingat Firman Tuhan Firman Tuhan Pengharapan itu muncul Iman itu kembali muncul Tuhan itu Gak pernah gagal untuk segala sesuatu yang dia mau kerjakan Tuhan gak pernah salah memilih bapak ibu semua Dan Yang Tuhan inginkan hanyalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan Kita mau melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita Kita mau mengingat semua janji-janji Tuhan Mengingat perintah-perintah Tuhan Peringatan-peringatan Tuhan Bahkan hukum-hukumnya Amin bapak ibu saudara semua Baik kita sudah menyelesaikan Pasal Masmur pasal 119 Dan 119 Ayat yang pertama Sampai 176 Dengan Sukacita Dimana Ayat ini juga merupakan ayat yang terpanjang Dan kita bisa menyelesaikannya dengan Sukacita amin Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini Saya percaya kita semua Diberkati Tuhan Saya percaya juga kita semua tetap terus kuat di dalam Tuhan Apapun Apapun masalah yang kita hadapi Mari kita ingat Janji Tuhan Kita ingat juga setiap proses yang kita alami Dari Bagian yang lain ke yang lainnya lagi Itu punya Proses Bahkan Cara Tuhan yang Ajaib Kita gak pernah tahu Kita mungkin gak pernah sadar Tapi Ketika kita mengingat Firman Tuhan Merenungkan firman Tuhan Maka Tuhan Maka Tuhan juga akan Melakukan Hal yang luar biasa Buat Bapak Ibu semuanya Amin Baik Kita akan menyelesaikan Intimacy worship pada pagi hari ini Mari kita sama-sama berdoa Terpujilah namamu ya Tuhan Terima kasih untuk pagi hari ini Terima kasih untuk firman Tuhan Yang sudah kami dengar ya Bapak Kami sudah menyelesaikan Masmur 119 ini Tuhan Dengan sukacita Terima kasih Tuhan Kami boleh diingatkan kembali Akan setiap janji Tuhan Akan setiap peringatan-peringatan Tuhan Perintah-perintah dan hukumu Kami percaya Tuhan Bahwa hidup kami ini Hanya Untuk kemuliaan Bagi nama Tuhan Biarlah Tuhan Yesus Ajar kami Untuk kami terus belajar Tuhan Untuk Mengasihi Engkau Kami belajar untuk Mengasihi firman Tuhan Menjadikan firman ini Kesukaan bagi kami ya Tuhan Biarlah Bapak Firman pada pagi hari ini Boleh termatraikan Dalam hati kami Sehingga Tuhan Kami boleh melakukannya Kami boleh Tuhan Mengaplikasikannya Dalam hidup kami ya Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Pada pagi hari ini Kamu juga mau berdoa Tuhan Untuk Orang-orang yang sakit Di luar sana Tuhan Kami percaya Tuhan Menyembuhkan mereka Dengan bilur-bilur-Mu Kami percaya Tuhan Ketika mereka mungkin sedang Tidak dalam pengharapan Tuhan Bapak Biarlah Engkau hadir Secara pribadi Tuhan Kedalam hidup Anak-anak-Mu Untuk mereka Diberikan pengharapan Di dalam Engkau ya Tuhan Supaya mereka Percaya bahwa Engkau Allah yang hidup Allah yang Tidak meninggalkan Mereka ya Tuhan Sembuhkan Anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan Biarlah mereka Semangat terus Melayani Tuhan Mereka semakin Mencintai Engkau ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kami juga mau berdoa Untuk gereja-gereja Tuhan Kami menyerahkan Semuanya Kedalam tangan Tuhan Kiranya Engkau Memberkati kepemimpinan Yang ada ya Bapak Biarlah Setiap gembala-gembala Yang Tuhan sudah pilih Tuhan urapi Berikan hikmat Berikan juga mereka Kekuatan Tuhan Dalam mereka Melakukan pekerjaan Tuhan Terima kasih Tuhan Memberkati setiap Jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Kiranya Engkau terus Memberkati Jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus Supaya mereka terus Diajarkan Tuhan Mereka terus Dilatih Tuhan Dalam mereka Menghadapi masa-masa Yang sulit ya Bapak Kami percaya Tuhan Segala hal Yang Tuhan Ijinkan terjadi Dalam hidup kami Itu tidak Melebihi batas Kekuatan kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kami juga mau berdoa Tuhan Untuk bangsa dan negara ini Kami menyerahkan Tuhan Bangsa ini Kedalam tangan Tuhan Bukan suatu kebetulan Kami ada di bangsa ini Tapi kami percaya Tuhan Bahwa Ada rencana yang besar Yang mau Tuhan kerjakan Atas bangsa ini Berkati kepemimpinan Yang ada Tuhan Dari yang tertinggi Hingga yang terendah Supaya Tuhan Mengurapi mereka Memberikan mereka Hikmat marifat akal budi Dan roh takut Akan Tuhan Sehingga apapun Yang mereka putuskan Ya Tuhan Itu semua berasal dari Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Kerajaan Terima kasih Tuhan